Pemirsa bagi pecinta kuliner soto, tidak ada salahnya mencoba soto yang satu ini, soto kikil gajah, dengan porsi yang besar tetapi harga yang terjangkau. Penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Inilah kuliner yang ada di Jalan Sukarno-Hatta, Kota Madiun. Soto kikil gajah bukan berarti terbuat dari kikil kaki gajah sesungguhnya, melainkan dari kikil kaki sapi pilihan. Tempat kuliner ini sudah buka sejak tiga bulan yang lalu. Kodratuloh Reina, warga Kuranjo Senan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, memberikan nama sotonya dengan soto kikil gajah, dikarenakan lokasinya berdekatan dengan patung gajah. Hal tersebut membuat penasaran warga yang melintas dan membaca banner yang terpasang. Rena mengaku belajar secara otodidak resep soto, hingga menemukan resep soto kikil yang menurutnya jarang dijual di Kota Madiun dengan menggunakan kaki sapi asli. Tempatnya kan di sebelah situ ada patung gajah sebagai ikon kelurahan sosinan juga. Jadi ya saya mengambil ini, nama gajahnya dari situ. Oke, artinya membuat orang penasaran juga ini ya? Oh iya, jadi bisa membuat penasaran gajah siapa yang disembelih gitu. Tapi faktanya? Faktanya ya, Soto kikil kan mungkin jarang ada, gitu aja. Tapi semuanya sama lah, untuk bumbu-bumbu sama. Cuman karena mungkin ini jarang ada di Madiun gitu. Yang menjadi ciri khas dari soto kikilnya yang jenangkan apa pak? Ciri khasnya ya, saya menggunakan kaki asli. Bukan dari, kan ada yang mungkin kulitnya, jadi kulit badan. Nah, ini saya pakai kaki aslinya. Bulan, salah satu pecinta kuliner yang melintas di Jalan Sukarno-Hatta mengaku penasaran dengan banner yang bertuliskan Soto Kikil Gajah. Ia pun mencoba merasakan Soto Kikil Gajah yang terbuat dari kikil kaki sapi pilihan tersebut. Menurutnya rasanya istimewa, dengan porsi yang besar serta harga yang terjangkau. Ya, jadi kan awalnya memang penasaran ya mas, ada informasi kalau ada soto kikil gajah gitu, tanda kutip, gajahnya itu kok bisa gitu. Akhirnya aku mampir ke sini nyugahin soto kikil gajah dan ternyata ini bukan gajah yang sesuai ini sih ya, yang spernya gitu. Tapi ini memang soto kikil dari Jalan Sukarno-Hattape gitu. Harga satu porsi soto kikil gajah plus nasi dibanderol dengan harga Rp 10.000. Dalam sehari, Rena mampu menjual puluhan porsi soto kikil gajah. Bagi pecinta kuliner yang penasaran dengan rasanya soto kikil gajah, silakan datang di Jalan Sukarno-Hatta, Kota Madiun yang buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga jam 5 sore. Tim Liputan, JTV, Madiun